Tahu Gejrot Bohai Ini dia, Warung Tahu Gejrot Bohai di sekitar Stadion Galuh Ciamis yang selalu ramai sedi sore hari. Warung yang digandrungi kaula muda ini menyuguhkan kuliner tradisional legendaris Tahu Gejrot. Kenapa disebut Tahu Gejrot Bohai? Karena porsi tahunya banyak dan mengenyangkan. Camilan tradisional khas Cirebon ini terbilang langka dijual di wilayah Ciamis. Meski terbilang kuliner jadul, namun makanan tradisional ini tak kalah bersaing dengan kuliner jaman now. Buktinya, dalam sehari penjual bisa menghabiskan dua keranjang tahu untuk 60 porsi. Rasanya yang segar, ekstra pedas, dan bikin kenyang menjadi daya tarik warga Ciamis untuk menikmati kuliner khas Cirebon ini. Yang membedakan dari Tahu Gejrot Bohai ini adalah kombinasi tahu khas Ciamis yang dikenal lembut dengan racikan bumbu kecap pedas khas Cirebon. Dengan sungguhan kuliner tradisional ini, Tata, sang penjual, berharap makanan tradisional tetap lustari di masa kini. Intinya sih, pertama kali saya pilih salah tahu kejahat Ciamis itu karena utama saya ingin ke tempat kelahiran. Ingin ke tempat kelahiran, dan itu kemampuan di saat kemampuan saya ke tempat kelahiran saya bikin atau betul untuk makanan sendiri. Berawal dari kerinduannya terhadap makanan kampung halaman sehingga mendorong Tatang untuk membuat Tahu Gejrot sendiri, kini ia jadi punya rintisan usaha. Hanya dengan uang 6.000 rupiah, Anda bisa menikmati Tahu Gejrot Bohai porsi besar ekstra pedas yang siap menggoyang lidah. Terima kasih telah menonton!